Kawan-kawan media yang salamati, pada kesempatan Mbak ini ingin saya menyampaikan beberapa informasi terkait penanganan perkara yang belakang hari ini cukup menjadi perhatian publik. Saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh para tersangka. Dalam pembunuhan berencana ini ada lima berkas perkara antas nama MS, BC, RR, RE, dan KW. Lima tersangka ini setelah kami menerima bekas perkara dari penyidik, beberapa waktu lalu memang kami kembalikan kepada penyidik untuk diperbaiki sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang disiapkan oleh Jaksa Penyidik. Kemudian, bekas kepala itu balik lagi kepada kami. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kita perundang-undang pemacara pidana, Jaksa meneliti kelengkapan bekas perkara. Kelengkapan formil dan material dari bekas perkara itu. Kelengkapan formil, material dari hasil penelitian bekas perkara. Saya baru saja menerima laporan dari Direktur Orang dan Hata Bentar, bahwa persyaratan formil, material telah terpenuhi. Sebagaimana ditentukan di dalam KUHAP, masa 138, 139, masa 8, yang tiga rupiah KUHAP. Penyidik menyerahkan tanggung jawab, tersangka dan barang bukti kepada Jaksa untuk segera disidangkan. Saudara-saudara sekalian, kawan-kawan, dalam penelitian bekas perkara, Kami sesuai dengan KUHAP, mempunyai waktu untuk menjaga persyaratan itu dua minggu. Satu minggu ada sikap. Ini sebut saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, bahwa hubungan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, hubungan koordinasi antara kabar reskrim dan Jampidum, berjalan secara efektif. Sehingga yang selama ini, perkas perkara bolak-balik, kami tidak ada bolak-balik. Pembunuhan petunjuk melalui koordinasi dan konsultasi yang dilakukan secara efektif antara penyidik dan Jaksa penelitian. Sehingga, perkara ini, pada hari ini, kami nyatakan lekap untuk kasus pembunuhan berencana. Berikutnya, ada kasus lain, tujuh perkara, tujuh bekas perkara, menyangkut, kalau saya ikuti media, itu ada diatur di dalam KUHP, pasal 221 dan 233, yang orang awam menyebutkan sebagai obstruction of justice. Pasal yang disangkakan, ini perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, adalah, karena menyangkut undang-undang IT, undang-undang IT, undang-undang nomor 19 tahun 2016, khususnya pasal 32 dan 33, jumto 48 dan jumto 49, undang-undang IT tersebut. kenapa? dan ini, karena yang dirusak adalah barang elektronik, bukti elektronik, sehingga kami menyangkakan, berasakan petunjuk jaksa kepada penyidik, dan penyidik memenuhinya, sehingga, yang dipersangkakan nanti di, yang terberat primer, adalah undang-undang IT, dan berikutnya, kami juga menyangkakan subsidiar, undang-undang, yang diatur dalam Tawafi, dan perkara seperti ini, terus saya sampaikan kepada kawan-kawan, menghalangi proses penyidikan, atau merusak barang bukti, kami telah terbiasa, melakukan penyidikan, sebagaimana ditentukan, dilakukan di Jampisus, yang menghalangi penyidikan, ditentukan pasal 21, undang-undang, tindak bidang kursi, jadi bagi kami, hal ini hal biasa, dan kami sudah banyak menangis, perkara-perkara seperti ini, dan ini juga, berdasarkan laporan Direktur, Kamanan Negara, dan Ketitipan Un, dan tidak pidana umum lainnya, perkara ini, telah menisarat, formil dan material, sehingga, perkara perkara juga, sudah kami nyatakan lengkap, formulirnya B21, tentang administrasinya nanti, itu tanggung jawab, Direktur terkait, kapan dikeluarkan, hubungan koordinasi dengan Baris Krim, dengan Direktur terkait di Baris Krim, tapi secara subtansi, telah menisarat, formil material, tahap dua, sudah terjadwal, saya berpindahkan pada Direktur, untuk pelaksanaan tahap dua, tidak boleh terlalu jauh, dari Direktur terkaitnya B21, kenapa? Karena, KUHAB menganut asas, peradilan cepat, sederhana, dan berdia ringan, supaya, mendapatkan kepastian hukum, keadilan, bagi tersangka, maupun korban. yang berikutnya, rencana penggabungan perkara, kawan-kawan media yang saya hormati, penggabungan perkara ini, diatur di pasar 1-41 KUHAB, kenapa, 1-41 KUHAB, diatur itu, ini saya beri penjelasan, adalah, untuk, lebih efektif, dalam proses persidangan, kena melanggar, dua tindak bidana, tapi satu tersangka, kita gabungkan, dalam satu dakwaan, pertama, dan kedua, kumulatif, yang, konkursus realis, jadi, dua tindak bidana, yang saya gabungkan, pakai, dan, berarti, dua tindak bidana, jadi, konkursus, keuatan teori hukum bidana, sebut, konkursus realis, itu, menyangkut, dua perkara, yang menarik partian, masyarakat, selamat menikmati,